Soal nomor 11, anak-anak. Diketahui suatu sudut besar penyikunya 15 derajat lebih besar dari 4 kali sudut tersebut. Jika sudut tersebut adalah N derajat, tentukan besar N dan penyikunya. Baik, ini sudut siku-sikunya sudah digambarkan. Sudut tersebut adalah N derajat, selanjutnya sudut penyikunya adalah 4N ditambah dengan 15 derajat. Selanjutnya kita cari nilai N terlebih dahulu, anak-anak. Ini kita jumlahkan 4N ditambah 15 derajat ditambah N derajat sama dengan 90 derajat. Kita buka kurungnya, 4N derajat ditambah 15 derajat ditambah N derajat sama dengan 90 derajat. 4N ditambah N berarti 5N derajat sama dengan 90 derajat dikurang dengan 15 derajat. Ibu pindah ruaskan. 5N derajat sama dengan 75 derajat. N derajat sama dengan 75 derajat dibagi 5. N derajat sama dengan 15 derajat. Berarti sudut itu adalah 15 derajat. Dan sudut penyikunya adalah 4N plus 15. Di sini ibu kasih derajat, 4 dikali 15 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 60 derajat ditambah 15 derajat. Sama dengan 75 derajat. Berarti N dan penyikunya adalah 15 derajat dan 75 derajat. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B, 15 derajat dan 75 derajat. Nomor 12, anak-anak. Besar sudut X dari gambar berikut adalah, baik di sini sudah ada gambarnya anak-anak. Kita cari dulu di sini ada sudut 30 derajat. Berarti di sini sudutnya bertolak belakang. Berarti sudut yang di sini besarnya 30 derajat. Selanjutnya, kita amati ini adalah segitiga sama kaki. Maka, dua sudut yang ada di sini, ibu namakan Y derajat. Berarti di sini juga Y derajat. Besarnya sama. Ini, kita cari nilai Y dulu, anak-anak. Y ini, Y derajat. Ini sama dengan sudut segitiga itu 180 derajat. Dikurang 30 derajat yang sudah ada. Selanjutnya, dibagi 2. Sama dengan 150 derajat dibagi 2. Sama dengan 75 derajat. Berarti Y di sini 75, X dan Y berpelurus. Berarti besar sudut X derajat. Ini sama dengan 180 derajat min Y derajat. Sama dengan 180 derajat. Dikurang 75 derajat. Sama dengan 105 derajat. Ini pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban C. 105 derajat. Ibu bahas soal nomor 13, anak-anak. Nilai X plus Y plus Z pada gambar berikut adalah, baik di sini sudah tersedia gambarnya, garis DE dan FG sejajar. Kalau kita amati, anak-anak. Di sini ini ada garis AC. Ini posisi 80 derajat dengan 4 Z ini adalah bersebrangan dalam. Berarti besarnya sama. 4 Z ini sama dengan 80 derajat. Berarti nilai Z adalah 80 derajat dibagi 4. Berarti sama dengan 20 derajat. Ini nilai Z-nya saja. Kalau 4 Z berarti di sini ini adalah 80 derajat. Selanjutnya kita cari nilai 2 Y, anak-anak. Ini adalah segitiga ABC. Ini pada segitiga ABC. Ini 2 Y sama dengan 180 derajat. Dikurang 80 derajat. Ditambah dengan 40 derajat. Sama dengan 180 derajat. Dikurang 120 derajat. 2 Y sama dengan 60 derajat. Y-nya sama dengan 60 derajat dibagi 2. Sama dengan 30 derajat. Berarti 2 Y-nya, ibu tuliskan di sini, besarnya adalah 60 derajat, anak-anak. Kalau 2 Y-nya. Selanjutnya, untuk mencari 7 X, perlu anak-anak ketahui, besarnya 7 X ini sama dengan 2 Y ditambah 4 Z. Karena ini merupakan sudut luar dari segitiga. Ibu tuliskan di sini. 2 Y ditambah 4 Z. Ini sama dengan 7 X. Ibu tuliskan di sini. 2 Y ditambah 4 Z sama dengan 7 X. 2 Y-nya tadi diketahui sebesar 60 derajat. Ditambah 4 Z-nya 80 derajat. Berarti 7 X sama dengan 140 derajat. Kalau X-nya saja, X sama dengan 140 derajat dibagi 7. Berarti nilai X sama dengan 20 derajat. Yang diminta adalah nilai X plus Y plus Z. X-nya 20 derajat ditambah Y-nya 30 derajat ditambah Z-nya 20 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi, pilihan jawaban yang tepat. Pilihan jawaban A, 70 derajat. Nomor 14, anak-anak. Perhatikan gambar di samping. Besar nilai X adalah, ini yang diminta nilai X ini, anak-anak. Kita amati dulu segitiga yang bawah ini. Ini, di sini ada 45 derajat, di sini ada 30 derajat. Dan di sini ini merupakan sudut luar. Berarti besar sudut yang ada di sini, besarnya adalah, putuskan di sini, 45 derajat ditambah 30 derajat. 45 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan 75 derajat. Ini sudut yang ada di sini. Karena merupakan sudut luar dari segitiga yang bawah ini. Selanjutnya, kita cari nilai X dari segitiga yang kecil ini, anak-anak. Segitiga yang ada di sini. X ini sama dengan 180 derajat, dikurang dengan 65 derajat, ditambah dengan 75 derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurang 140 derajat. Sama dengan 40 derajat. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah, pilihan jawaban B, 40 derajat. Soal nomor 15, anak-anak. Garis M dan N sejajar. Besar nilai B pada gambar berikut adalah, Baik, Ibu bahas soal nomor 15, anak-anak. Ini garis M dan N sejajar. Kalau kita amati, sudut 60 derajat yang ada di sini ini, ini sudut yang sehadap dengan sudut yang ada di sini. Berarti, sudut di sini ini besarnya sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, kita cari nilai B, anak-anak, dari segitiga yang ini. Ini di sini berarti B derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurang 60 derajat yang ada di sini, ditambah 70 derajat. Sama dengan 180 derajat, dikurang 130 derajat. Sama dengan 50 derajat. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah, pilihan jawaban C, 50 derajat. Nomor 16, anak-anak. Pada gambar persegi panjang ABCD di samping diketahui panjang AO 5 cm, panjang AO 5 cm, panjang FO 3 cm, FO 3 cm. Panjang keliling dan luas persegi panjang ABCD adalah, baik, Ibu bahas. Soal nomor 16, anak-anak. Ini ada segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, A, F, O. Pada segitiga siku-siku, panjang AF ini sebenarnya merupakan triple Pitagoras, karena di sini siku-siku 3, 4, 5. Berarti di sini sebenarnya panjangnya adalah 4 cm. Tapi kita hitung dengan teorema Pitagoras, anak-anak. AF kuadrat ini sama dengan A, O kuadrat dikurang dengan F, O kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 25 dikurang 9. Jadi, panjang AF sama dengan akar kuadrat dari 16. Sama dengan 4 cm. Berarti panjang AF 4, anak-anak. AF 4 cm, berarti FB juga 4 cm. Karena ini merupakan titik temu dari diagonal, kedua diagonal, anak-anak. Selanjutnya, panjang OF ini 3, berarti OE juga 3. Berarti panjang DA adalah 6 cm. Selanjutnya, kita cari keliling, anak-anak. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya adalah 8 cm ditambah, lebarnya adalah 6 cm. Sama dengan 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Selanjutnya, luas, anak-anak. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 8 cm dikali lebarnya adalah 6 cm. Ini sama dengan 48 cm persegi. Kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Pilihan jawaban C, 28 cm, dan 48 cm persegi. Nomor 17, anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar persegi panjang. Ada daerah yang diarsir dan juga ada daerah yang berwarna putih. Gambar tersebut merupakan persegi panjang terdapat daerah putih yang lebarnya 1 meter. Luas daerah yang diarsir adalah, baik, Ibu tuliskan di sini. Luas diarsir, ini sama dengan luas keseluruhan, dikurangi dengan luas yang berwarna putih. Luas keseluruhan persegi panjang dikurang berwarna putih, maka ketemu daerah yang diarsir. Ini luasnya sama dengan panjang dikali lebar, anak-anak. Ini panjangnya X ditambah 4, dikali lebarnya X. Dikurang dengan persegi panjang yang berwarna putih ini, panjangnya adalah 1M1, dikali dengan lebarnya atau panjangnya X, anak-anak, karena sama di sini. Seperti ini. Berarti luas diarsir sama dengan, ini kita kalikan menjadi X kuadrat, ditambah dengan 4X, dikurang, 1 dikali X itu X. Ini sama dengan X kuadrat, dikurang, nah, ditambah 3X. 4X dikurang X, 3X. X kuadrat plus 3X. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Yang jawaban A, X kuadrat plus 3X. Ibu tuliskan di sini. X kuadrat plus 3X. Nomor 18, anak-anak. Persegi pada gambar berikut, luasnya adalah satu satuan luas. Daerah terarsir menyatakan pecahan. Baik, ini kalau kita amati, anak-anak. Kalau luasnya itu satu-satuan luas, berarti ini adalah sisi dikali sisi sama dengan luas. Sisi kuadrat sama dengan luas. Sisinya sama dengan akar dari, karena luasnya satu, anak-anak berarti akar kuadrat dari satu. Sisinya, panjang sisinya adalah satu. Ibu tuliskan di sini. Di sini panjang sisinya satu, 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 Selanjutnya, kita lihat daerah yang diarsir. Yang di sini ini adalah segitiga siku-siku dengan panjang setengah di sini. Ini alasnya setengah, siku-siku di sini, tingginya satu. Untuk segitiga yang di sini, ini juga setengah, anak-anak. Alasnya setengah, tingginya satu. Untuk segitiga yang di sini ini, alasnya setengah, tingginya juga setengah. Kita jumlahkan, anak-anak. Berarti, di sini daerah yang diarsir, pecahannya daerah diarsir. Daerah diarsir, ini sama dengan setengah dikali satu, selanjutnya dibagi dua, karena ini merupakan luas segitiga. Ditambah, luas segitiga yang kedua, anak-anak, setengah dikali, satu dibagi dua. Selanjutnya, ditambah lagi di sini, setengah dikali, setengah dibagi dua. Ini sama dengan seperempat, ditambah lagi seperempat, ditambah lagi, setengah kali setengah, seperempat, satu per delapan. Ini kalau kita jadikan per delapan semua, ini dikali dua, berarti dua, ini juga dikali dua, ditambah dua, ditambah lagi dengan satu. Ini sama dengan lima per delapan. Pilihan jawaban yang tepat? Tidak ada pilihan jawaban yang tepat? Ibu tuliskan di sini, tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Tidak ada pilihan jawaban. Terima kasih.